Halo semuanya kembali lagi bersama saya Kartakusuma pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menginstalasi Anaconda, menginstalasi TensorFlow pada Anaconda dan caranya menggunakan Jupyter Note yang pertama kita download dulu installer atau aplikasi Anaconda di sini terdapat banyak sekali rilisan pengen installer Anaconda untuk Linux, Mac OS X dan juga Windows saya akan pilih yang terbaru, saya gunakan Windows 10, jadi saya pilihnya save file, cek, tunggu hingga download selesai setelah download selesai yang pertama adalah kita install file Anaconda bisa dengan cara klik dua kali atau klik kanan, kemudian run as administrator ini sudah tampilan pertama instalasinya, klik next, I agree, kemudian kalian pilih tipe instalasinya, bisa jasmi untuk satu user atau untuk semua user, saya pilih jasmi, next, kemudian kalian pilih lokasinya, lokasi penyimpanan file-nya, next, kemudian klik install Tunggu beberapa saat, tidak instalasi selesai, oke setelah instalasi selesai, kita klik next, lagi dan kemudian, kemudian kita bisa cek Anaconda-nya guys dengan cara klik ini ada tutorial, kemudian start, cari Anaconda, oh udah ada ya, kita buka Anaconda navigatornya oke, tampilan Anaconda navigatornya sudah muncul guys, oke dan instalasi kita sudah selesai oke, kali ini kita akan menginstall tensor flow-nya guys, pertama kita buka Anaconda polong kemudian update Anaconda environment-nya pertama, klik Anaconda, entry, update, enter, beberapa saat ini juga sudah mergi alanya guys, ini juga sudah mergi alanya guys, ini juga sudah mergi alanya guys, Oke proses update sudah selesai, kemudian nanti kita akan install TensorFlow-nya. Pertama kita buka dulu layarnya, kemudian ketik onda kita akan menggunakan python 3.8 kemudian enter Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke prosesnya sudah selesai, kemudian kita bisa mengaktifkan TensorFlow-nya. Pertama kita buka dulu layarnya, cls, kemudian aktifnya dengan cara ketik TensorFlow-nya. Lihat sudah berbahaya, jadi TensorFlow sudah aktif. Kemudian yang pertama kita bisa check versi python-nya dengan cara ketik python. Oke, TensorFlow sudah selesai dan saya akan menggunakan python 3.8.5 Oke, selanjutnya saya ingin menggunakan Jupyter Northbook dengan menggunakan Anaconda Chrome. Tapi pertama saya ingin membuat sebuah folder untuk menyimpan data kartunya kartunya. Saya akan menggunakan cmd saja. Command prompt di Windows. Terus directory namanya python sekarang namanya python code selesai selesai dan kita buka Anaconda Chrome-nya masih di database, kita aktifkan dulu TensorFlow-nya kemudian aktifkan kemudian ketikan ticker 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 tunggu beberapa saat. Yap, halamnya sudah muncul di browser. kita akan mencobanya. Pertama klik New dan 3 dan kita coba 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 follow dinia setelan run follow dinia sudah muncul. oke selanjutnya oke selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan program dengan menggunakan Anaconda Chrome guys. pertama buka Anaconda Chrome-nya clink dan kita akan mencobanya ini dengan perintahnya kita akan mencobanya Halo dunia Enter Halo dunia Selesai Oke Itulah tutorial diri saya mengenai cara Instalasi anak wanda, tensorflow Dan juga cara menggunakan digital notif Jangan lupa buat teman-teman Tolong like, subscribe, dan juga komen See you